Biar gak pusing, kalau habis diurut FF itu kepala harus dilontorkan, karena tegannya biasanya sampai kepala. Terus kuajarkan kalau disini udah rasa ngunci atau kaku, cepat minum air amat ya bang ya, karena itu gejala-gejala macam kayak setruk pengunci yang sedih. Budi bisa bilang kayak gini, kesaksian aja budi pernah ngalamin, jadi pernah ngalamin setruk. Jadi awalnya kayak gitu, jadi kalau 8 jam itu masih bisa diobatin, tapi kalau udah kerewat 8 jam, udah jadi setruk menaun. Jadi hati-hati, karena aku bukannya ngejek atau merendahkan, karena badan abang tuh gemuk. Jadi kalau ada gejala kayak gitu, cepat minum air amat, terus istirahat dulu sebentar, baru kerja lagi ya bang. Apalagi abang kan buat mobil. Sekarang aku ajarin cara menarik dalam perut yang tadi sakit. Tutup tengah, dua-duanya ditutup. Terus tadi kan kakinya sakit kan? Ini bisa gak ditumpangin disini? Buat, oke ya? Tumpangin aja kayak gitu. Ini kayak macam semeding, tapi bukan semeding. Bismillah ya bang ya. Sekarang menjamin mata. Buang beban bunuh, menturin otot. Kejam mata, relax. Nanti aku ajarkan cara tarik nafas yang baik gimana. Karena ini penarikan penyakit dari diri abang sendiri. Budi gak bisa narik, yang bisa merasain hanya abang. Yang bisa merasain mana yang harus ditarik hanya abang. Oke. Lurus. Tegangin aja kalau bisa. Oke. Ini mau narik dalam sejuruh ya. Oke. Udah tenang, relax, kosongin. Jangan, maksudnya jangan sampai tegang. Karena ini menuju urat ya. Tarik nafas, berlahan. Berlahan aja dulu. Semakin lama, semakin tarik. Mana yang nyaman, tarik kuat-kuat. Tarik lewat hidung, buat buang lewat mulut. Lempaskan aja. Agak bunyi gak apa-apa bang. Terus. Kuat, menarik. Lagi. Lagi. Terus. Sekarang tarik nafas panjang. Tahan. Lempaskan kuat-kuat. Pulangin. Lagi. Lagi. Buka mata. Pusing gak? Pusing gak. Enggak, gak pusing ya? Enggak. Ada rasa lega gak? Dalam nafas tadi. Ini masih gerak-gerak ya? Masih gerak-gerak. Rasanya ke situ kan? Iya. Ya kan? Kayak semuten kan? Ya makanya itu. Jadi kalau sini udah gerak, Abang terusin aja nafasnya. Jangan takut ya. Terus. Nanti bisa diulang, Abang bisa belajar sendiri. Ini hanya, ngasih solusi aja. Ya. Sekarang lurusin kaki. Ngasih solusi aja. Sekarang gerakin jari-jarinya ini. Karena fungsi jari ini langsung ke jantung juga, ke ulu hati. Semua organ tubuh kita yang paling dalam. Karena Abang terlalu gemuk. Jadi gerakin aja. Dikencengin aja, Bang. Buat jari. Gerakin, Bang. Kesana, Bang. Kesana lima kali. Ke kiri, ke kanan, lima kali. Oke. Habis itu lenturkan. Ke bawah. Relax aja. Jangan tegang. Relax. Tangan di sini tetap relax. Kumbung jadi tetap lurus. Relax. Kalau dia mau kerang, rasain aja. Makanya aku suruh narik kuat. Karena ini, otot sini yang aku tarik ya. Tadi gak bisa buddha nariknya. Kecuali kamu sendiri. Tarik sendiri. Kuat. Sakit memang. Udah, buddha. Sekarang gini. Kuat aja. Ini otot belakang. Yang tadi sakit itu. Biar dia jalan ya. Umbur udarannya. Oke. Ulangin. Naik. Ini kalau habis diredam kayak gini. Ini aja, Bang. Dia ototnya biar jalan. Umbur udara di otot itu. Biar mengumal lagi ya. Gak kunceng lagi. Sekarang tarik pakai tangan. Nyangpe gak? Tarik. Ini gak boleh nekuk juga. Sekarang tegangin kepala. Tarik nafas. Kuatin aja nafasnya biar itu jantungnya terbuka. Gak kunceng lagi. Gak kunceng lagi. Lagi. Sekarang gak apa-apa. Oke. Oke. Lega gak rasanya? Ada perbedaan gak? Mana yang sakit lagi? Agak rendah sih ya. Agak rendah sih ya. Agak rendah. Tapi kalau disuruh sekaligus sebuah gak mungkin. Iya kan? Terus terang. Gak mungkin. Jadi ini lenturinya bertahap. Abang capek kerja nih. Misalnya belum makan kok pegel ya. Langsung rendam. Langsung olah raga dulu. Baru makan. Gak apa-apa. Yang penting jangan sampai jatuh ya, Bang ya. Jatuh? Oke, jatuh jangan sampai. Jadi, yang jelas jaga diri sendiri lah ya. Oke, terapi atau pijat capek cukup di sini aja. Mudah-mudahan puas walaupun gak terbus sampai tulang dalam. Karena gimana? Tau sendiri gede, tangannya segini, badan segini. Gak gitu ya. Oke. Oke guys. Terima kasih.